Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya dalam materi persiapan OSP Matematika SMP Pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan pembahasan soal OSP Matematika SMP tahun 2018 Soal nomor 9 Ini soal nomor 9 pada OSP Matematika SMP tahun 2018 Misalkan suku-suku suatu barisan diberikan dengan X1 sama dengan 1 Xn plus 1 sama dengan Xn plus n Untuk n lebih besar dari 1 Nilai n terbesar sehingga X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn Kurang dari sama dengan 2018 adalah Coba kita perhatikan Yang pertama kita lakukan adalah menentukan nilai X1 dan seterusnya Dimana X1 sama dengan 1 X2 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 X3 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 X4 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7 X5 sama dengan 7 tambah 4 sama dengan 11 X6 sama dengan 11 tambah 5 sama dengan 16 X7 sama dengan 16 tambah 6 sama dengan 22 Kemudian selanjutnya kita menentukan jumlah dari n suku pertama Yang pertama jumlah 1 suku pertama 1 Jumlah 2 suku pertama 1 tambah 2 3 Jumlah 3 suku pertama 1 tambah 2 tambah 4 Atau 3 tambah 4 sama dengan 7 Jumlah 4 suku pertama 4 tambah 7 Eh 7 tambah 7 sama dengan 11 14 Jumlah 5 suku pertama 14 tambah 11 sama dengan 25 Jumlah 4 1 suku pertama jumlah 6 suku pertama 5 tambah 16 sama dengan 41 Kemudian jumlah 7 suku pertama 41 tambah 22 sama dengan 63 Untuk menentukan keteraturan atau pola dari jumlah ini Maka kita akan mengupayakan agar tiap nilai ini Nilai jumlah ini berhubungan dengan banyak suku Misalnya kalau jumlah 1 suku nilai ini diusahakan berhubungan dengan 1 Kemudian 3 jumlah 2 suku ini diusahakan berhubungan dengan 2 Yang pertama kita lakukan adalah dengan mengubahnya seperti ini 1 6 bagi 6 2 18 3 18 bagi 6 7 42 bagi 6 84 bagi 6 14 25 150 bagi 6 41 246 bagi 6 Dan 63 378 bagi 3 Kemudian kita ubah lagi seperti ini 6 pada pembilang yang pertama ini 1 kali 6 18 pada pembilang yang kedua ini 2 kali 9 42 3 kali 12 84 4 kali 21 155 5 kali 30 246 6 kali 41 378 7 kali 54 Ini sudah ada keteraturan Pengali pertama pada pembilang sudah terurut sesuai dengan banyak suku yang dijumlahkan Penyebutnya konsisten dengan 6 Tinggal kita mengubah yang pengali yang kedua di pembilang Supaya berhubungan dengan banyak suku yang terhubungan dengan banyak suku Kita ubah seperti ini 1 kali 6 kita ubah menjadi 1 kali 1 tambah 5 2 kali 9 kita ubah menjadi 2 kali 4 tambah 5 3 kali 14 3 kali 9 tambah 5 4 kali 21 4 kali 16 tambah 5 5 kali 30 5 kali 20 tambah 5 6 kali 41 6 kali 36 tambah 5 7 kali 54 7 kali 49 tambah 5 Di sini sudah semakin teratur Di sini sudah semakin teratur Pengali pertama berurut sesuai banyak suku yang dijumlahkan Pembilang penyebut Tetap 6 Pengali kedua kita ubah menjadi jumlah dari 1 Tambah 5 pada 1 suku 4 tambah 5 pada 2 suku 9 tambah 5 pada 3 suku Dan seterusnya hingga yang 7 suku ini 49 tambah 5 Semuanya tambah 5 Kemudian di depannya itu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 Itu adalah bilangan kuadrat yang berurut Sesuai dengan banyak sukunya Maka di sini jelas Sudah bisa kita buat sebuah pola yang teratur Seperti ini 1 kali 1 tambah 5 1 kali 1 kuadrat tambah 5 2 kali 4 tambah 5 Sama dengan 2 kali 2 kuadrat tambah 5 Dan seterusnya Hingga 7 kali 49 tambah 5 Sama dengan 7 kali 7 kuadrat tambah 5 Ini polanya sudah Dimenuhi Dimana penyebut Tetap 6 Pengali pertama Itu berurut sesuai banyak suku yang dijumlahkan Kemudian pada pengali kedua Yang dijumlahkan adalah 5 Ditambah dengan kuadrat dari banyak suku Maka di sini Untuk selanjutnya Kita berbuat model seperti ini N kali N kuadrat tambah 5 Untuk N buah suku yang dijumlahkan Ini N kuadrat kali N kuadrat tambah 5 Dibagi 6 Nilainya ini harus kurang dari 2018 Kita kalikan 6 kali 2018 Kita peroleh N kali N kuadrat tambah 5 Kurang dari sama dengan 12.108 Selanjutnya dengan mencoba beberapa bilangan N Yang menjadi batas dari nilai yang Sehingga nilainya itu kurang dari 12.108 Kita mengambil N sama dengan 22 Itu kalau kita masukkan dalam persamaan Atau dalam bentuk N kali N kuadrat tambah 5 Kita peroleh hasilnya 22 kali 22 kuadrat tambah 5 Sama dengan 1.758 Masih lebih kecil dari 12.108 Kemudian kita tingkatkan lagi untuk N sama dengan 23 Kita peroleh hasilnya adalah 12.282 Sudah lebih besar dari 12.108 Jadi nilai N tertinggi yang mungkin bisa menuju Yang kurang dari 12.108 adalah N sama dengan 22 Sehingga nilai N terbesar yang menenai Permintaan pada soal adalah 22 Demikian pembahasan soal OSP Matematika SMP tahun 2018 Soal nomor 9 Terima kasih banyak atas perhatiannya Jangan lupa subscribe dan like ya